Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa salli wa salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du Anak-anak sekalian kelas 4 pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Mr. Musafa Untuk pagi hari ini Mr. akan memberikan materi kita melalui video youtube ini Mr. akan teruskan materi kita, kita sudah sampai atau sudah membahas pelajaran pertama kita masuk ke pelajaran yang kedua, apa pelajaran kedua yaitu halaman 13, kalian lihat beriman kepada Allah dan Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mengutus beberapa Rasul untuk apa memberikan peringatan kabar gembira kepada manusia agar manusia berbuat baik di alam dunia ini yang pertama kita juga harus beriman dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana cara kita iman pada Allah kita harus yakin dalam hati kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu ada buktinya apa kalau Allah ada buktinya adalah adanya seluruh alam semesta ini menunjukkan adanya Allah tidak mungkin adanya alam tanpa adanya Allah karena alam yang menciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala coba kalian pikirkan kalau ada sepeda motor pastinya itu ada yang menciptakan sepeda motor apa mungkin sepeda motor itu tiba-tiba ada tidak mungkin pasti ada yang menciptakan yaitu manusia ya sama seperti alam semesta ini tidak mungkin alam semesta tiba-tiba ada tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan itu adalah bukti kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu ada kita harus yakin nah semua yang diciptakan Allah disini dikatakan manusia, hewan, laut, seluruh di alam semesta ini makhluknya semua adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala kita harus yakin kalau Allah ada kemudian halaman 16 kalian lihat mengetahui Allah itu ada melalui pengamatan terhadap ciptaannya kita tahu tadi kita sudah bahas bahwasannya semua yang diciptakan Allah itu menunjukkan kalau Allah itu ada karena ada yang menciptakan yaitu Allah dirimu, ayah, ibu, kakak, adik semua hewan semua yang ada di dunia ini semuanya adalah makhluk ciptaan Allah ya coba perhatikan apa saja perbedaan antara dirimu dengan orang lain perbedaan antara dirimu dengan orang lain tentu ada yang menciptakan dan yang mengaturnya tidak mungkin ya semua kebetulan dan ada sendiri semua itu adalah Allah yang menciptakan Allah yang melengkapi akal pikir kita Allah juga menciptakan alam semesta ini berserta dengan hewan-hewan tumbuhannya agar kita semua di dunia ini bisa bertahan hidup coba Allah tidak menciptakan ayam coba Allah tidak menciptakan sapi Allah tidak menciptakan padi Allah tidak menciptakan sayur-sayuran apa kita di dunia mau makan apa pastinya Allah menciptakan manusia juga menciptakan sarana dan prasarananya menciptakan hewan yang boleh dimakan menciptakan sayuran beras dan lain sebagainya padi ya seperti itu kemudian Allah menunjukkan keberadaannya dengan menciptakan manusia dengan beraneka ragam kulit sifat warna semua sama orang Indonesia sawo matang orang Eropa ada yang putih ada yang agak kemerah-merahan kemudian ada orang Afrika yang hitam semua ciptaan Allah dan Allah yang membuatnya berbeda kita berbeda bukan berarti kita itu mencari perbedaannya tetapi dengan berbeda itu kita akan saling melengkapi dan saling mengenal itulah fungsi perbedaan bukan berbeda kemudian kita malah saling mengejek kita saling mencari kejelekan tetapi perbedaan ini adalah kunci kita untuk saling melengkapi seperti itu nah kemudian baju yang kamu dan adikmu pakai ada yang membuatnya yaitu penjahit penjahit telah membuatnya dengan model ukuran yang berbeda jika demikian tentu ada pula menciptakan rasa dan ukuran yang berbeda untuk buah-buah yang kamu makan siapakah dia tentunya Allah jadi ada buah yang asem ada buah yang manis ada buah yang lembut ada buah yang agak-agak gimana gitu semuanya itu ciptaan Allah nah disini kita juga akan belajar salah satu asmaul husna asmaul husna Allah mengetahui Allah itu yang pertama al-basir Allah maha melihat jadi Allah itu melihat apapun melihat apapun yang ada di dunia ini maupun di luar dunia ini al-basir artinya Allah melihat dari kata basoro yang artinya Allah melihat tidak ada satupun yang luput dari penglihatan Allah ada orang yang membuat berbuah jahat dia tengok ke kanan tengok ke kiri tapi dia lupa kalau tidak menengok ke atas di atas atau di kita ibaratkan Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan selalu melihat kita coba kalau kita baru dilihat CCTV saja sudah kita baik-baikin tingkahnya apalagi ini adalah CCTV Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Allah al-basir yang selalu melihat kita dengan kita yakin Allah selalu melihat kita kita tidak akan berani untuk berbuat kejahatan karena Allah selalu melihat kita kita malu sama Allah ya kemudian menyadari bahwa senantiasa Allah mengawasi kita dalam alp-an dikatakan Allah melihat apa yang mereka kerjakan apa yang kita kerjakan kalau Allah melihat maka kita harus berbuat yang baik oleh karena itu sebagian musim kita harus selalu berbuat baik dimanapun pada siapapun ya menggunakan indera penglihatan ya kalau sudah Allah tahu kita itu apa dilihat oleh Allah kita juga diberikan indera yang mana itu adalah mata untuk melihat juga nah penglihatan kita itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan indera dengan apa melihat kebesaran Allah artinya kita harus menggunakan mata dengan hal-hal yang baik jadi mata ini Allah ciptakan sebenarnya fungsinya untuk melihat hal-hal yang baik kalau kita melihat hal yang buruk itu sama saja kita mengingkari daripada penciptaan mata itu sendiri melihat alam semesta membaca Al-Quran ya melihat ayat-ayat Al-Quran melihat hal-hal yang apa tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh agama itu dari kata Al-Basir Allah maha melihat Allah melihat pakai apa tidak pakai apa-apa ya intinya Allah melihat beda dengan manusia manusia melihat terus pakai mata mata ditutup sudah tidak terlihat tapi Allah tidak seperti itu Allah tidak terbatas penglihatannya Allah tidak pakai mata untuk melihat tapi Allah melihat ya melihat saja tidak perlu perancara apa-apa mudah dengan manusia seperti itu ya kemudian ada Al-Adel Al-Adel ini artinya Allah maha adin ya artinya para ulama juga mengatakan bahwasannya Al-Adel menempatkan sesuatu pada semestinya Allah sudah menempatkan sesuatu pada semestinya nah dikatakan disini bahwasannya Al-Adel itu juga berkaitan dengan kata Al-Hakam yaitu hukum-hukum diantaranya adalah hukum-hukum menetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pengertian adil sesuai dengan keadilan dinyatakan Allah makhluknya keadilan Allah dinyatakan ketetapannya dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya Allah tidak pernah salah untuk menempatkan ciptaannya dan menempatkan hukum ya yang putih yang hitam yang kaya yang miskin dihukum sama jika mereka berbuat dosa jadi ketakwaan itu menjadi nilai yang lebih daripada Allah jadi Allah tidak melihat siapapun itu baik dia mau bagus mau jelek mau kaya mau miskin dia kulitnya hitam kulitnya putih Allah akan adil melihat kebaikannya tidak semerta-merta oh ini kaya ini kebaikannya sedikit tambah saja tidak seperti itu tapi semua akan dihisap dihitung di pengadilan Allah secara adil yang baik dapat baik yang buruk dapat buruk dan Allah tidak melihat bentuk kita jasad kita kekayaan kita wajah kita tapi yang Allah lihat adalah hati kita dan amal perbuatan kita dalam Al-Quran dikatakan maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan diberikan balasan kecuali sesuatu apabila kamu kerjakan kalau kita tidak pernah berbuat jahat Allah tidak mungkin membalas kita dengan kejahatan atau dengan keburukan kalau kita sering berbuat kebaikan maka Allah akan membahas dengan kebaikan tidak mungkin seorang petani menanam padi kemudian panennya jagung tidak mungkin orang yang menanam kemudian panen dia menanam jagung pasti panennya jagung dia menanam padi pasti panennya padi sesuatu yang ditanam akan dituai itulah peribahasannya seperti itu jadi seseorang yang adil adalah orang yang berlaku jujur menemukan sesuatu pada tempatnya dengan sifat Allah al-adil ini kita juga harus bisa bersikap adil kepada apapun dimanapun besok kalau kalian menjadi orang penting tolong berlaku adil kalian menjadi hakim berilah keputusan yang bijak jangan memberatkan apalagi sampai nanti membuat hukum yang mana sama sekali tidak adil apalagi zaman sekarang itu semua orang-orang kadang hukum itu dibeli dengan apa dengan uang kemudian dia tidak berbuat adil jangan sampai kita berbuat seperti itu kita katakan itu benar ya benar kita salah salah seperti itu dalam Al-Quran dikatakan lagi inna Allah amirukum bin adzi wa isan wa ita'idhi kurba wa inhan in fasa wa mukar wa dhul ya'idhukum na'anakum Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi bantuan kepada kerabat dan dia melarang melakukan perbuatan keji kemungkaran dan bermusuhan dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran seperti itu ya jadi kita harus berbuat adil ya dengan sifat Allah al-adil itu kita juga berbuat adil nah mungkin itu saja untuk materi kita sebenarnya ada tiga semua khusnah misalnya sebutkan dua dulu yang pertama tadi adalah al-basir artinya Allah maha melihat yang kedua adalah al-adil artinya Allah maha adil kalian lihat-lihat dulu kalian baca-baca dulu dan untuk yang ketiga al-adil ini nanti tugas kalian adalah merangkum daripada al-adim ya jadi alafat al-adim ini nanti tolong kalian rangkum kalian tulis ringkasannya saja paling tidak hanya separuh buku ya paling tidak hanya separuh buku jadi al-adim nanti kalian baca dulu terus setelah itu apa yang kalian ketahui dari al-adim kalian tuliskan di buku jadi tidak menyontoh ini persis ya kalian baca dulu pahami setelah itu kalian tuangkan tuangkan pemahaman kalian di buku al-adim al-adim saja ya ditulis semuanya al-adim artinya dari kata azama dari kata azima yang artinya agung atau besar seperti itu yang kalian ketahui kalian jawab paling tidak separuh halaman atau beberapa baris tidak apa-apa nanti dikirimkan ke mister foto mister akan berikan link seperti itu untuk tugas pada pagi hari ini itu saja yang bisa dapat sampaikan kurang lebih nya saya mohon maaf bila hitam 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 assalamualaikum wabarakatuh bye bye